Salam hebat, belajar, belajar, dan belajar. Selamat datang di SMK Negeri Tiga Singaraja. Saya Iwayan Rentanu, peserta PPG dalam jabatan 2022. Baik, ini adalah bengkel saya, bengkel teknik audio video. Nah, cepat saya mengajar nanti. Yuk, ikut saya dalam mengajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Om Swastiastu! Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan komponen yang masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Silahkan duduk semuanya. Salam hebat! Belajar, belajar, dan belajar! Kita berdiri dulu yuk, kita bernyanyi sebentar. Terima kasih telah menonton! Tepat tangan semua yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, cukup! Gimana perasaan kalian hari ini? Baik! Baik! Silahkan buang dulu rasa-rasa jenuh, rasa bosan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita fokus hari ini di sini selama 90 menit. Untuk ketua kelas, silahkan Gayatri cek teman-temannya ada yang enggak sekolah enggak ini. Pas semua. Pas semua ya. Dalam pelajaran ini kita akan membahas atau memecahkan sebuah masalah. Pikiran kalian kan berbeda pandangan ya. Sama seperti gambar ini. Gambar apa yang kamu lihat? Kamu kodok. Baik, itu namanya perspektif ya. Pandangan kita boleh perbeda-beda. Tergantung kan? Tergantung pemikiran kita. Ada yang belum melihat gambar kuda? Kepala kuda aja. Ya, kalau nanti LCD-nya kita balik, dia gambarnya kuda. Oke, sebelum dilanjut. Pak minta waktunya 5 menit. Jadi gaya belajar itu sangat penting. Kenapa? Ketika gaya belajarnya pas, maka akan terasa lebih enjoy belajarnya. Enggak terpaksa seperti itu. Yang pertama silahkan dijawab. Cukup ditulis 1, A, B, atau C. Salah satu aja. Oke, ya silahkan digumpulkan ya. Minta tolong satu orang. Selain gaya tri mungkin ada yang bisa ngumpulin. Baik, nanti kita kalkulasi untuk membuat kelompok. Jadi, dalam pengelompokan nanti kalau bisa di sana itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Jadi, kelompoknya majemuk bervariasi. Oke, pak mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Logika. Logika apa? N, or, dan not. Oke, dari pretest kemarin semua sudah di atas 70. Nah, ini sudah ada di LKPD. Nanti juga sudah ada di modulnya apa tujuan pembelajaran. Jadi, pak bisa sebutkan di sini. Nanti kalian itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama, dapat mensimulasikan rangkaian gerbang logika N. Yang kedua adalah dapat mensimulasikan rangkaian N sebagai enabler. Jadi, nanti bisa menguji rangkaiannya. Kalau misalnya saklarnya ditekan, maka outputnya bagaimana? Itu namanya menguji. Benar nggak N dia? Nah, pembelajaran kita hari ini modelnya adalah PBL. Apa itu? Oke, jadi memecahkan sebuah kasus. Kasusnya apa? Nanti ada dua video. Ada dua video, silahkan identifikasi masalahnya. Nanti kalian uraikan di dalam sebuah LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kalau dulu LKS ya namanya ya. Nah, ini step-step yang akan kalian lakukan. Tetapi di sini yang perlu ditekankan adalah kemandirian kelompok. Jadi, Bapak hanya sebagai fasilitator di sini. Silahkan dibaca dulu. Di sana ada tujuan ya. Tujuan yang harus kalian capai hari ini. Terus ada petunjuk penggunaan LKPD. Jadi, Pak kemarin juga secara software sudah Pak kasih tahu. Baik, kita akan mulai ya. Di sini akan ada dua buah video. Kita mulai. Silahkan itu kira-kira pakai gerbang N apa OR nanti. Sambil menyimak silahkan dipikirkan. Apa masalah-masalah yang ada di video ini. Terus penyebabnya kira-kira apa. Ini permasalahan yang kedua ya. Nah, mobil-mobil lama biasanya tidak punya anti-lock sama alarmnya. Jadi, di sini kalian itu dilatih membuat solusi nanti ya. Solusinya adalah berupa skema rangkaian dan simulasi. Jadi, fase pertama ini. Kalian mengidentifikasi masalah. Ada yang masih bingung tentang mengidentifikasi masalah. Oke, untuk selanjutnya. Step 2. Step 3. Step 4. Sampai dengan step 6. Nanti Pak hanya pandu mengarahkan saja di step 2. Selanjutnya, fase atau step-step selanjutnya. Kalian yang mandiri bersama kelompoknya. Seperti itu. Di sana juga sudah ada panduannya. Suara speaker tidak jernih. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Bisa nanti dicari ya penyebabnya. Baik, kita akan bagi kelompok dulu di fase 2 ya. Nah, kalian bekerjanya berkelompok nanti. Jadi, setiap kelompok hanya ada satu solusi. Ketua kelas bisa bantu ya. Jadi, silakan disebutkan nama-namanya. Ini kelompok satu. Kelompok satu di sebelah kiri Bapak ya. Oke, silakan. Jadi, di sini yang Pak paling tekankan di sikap adalah kerjasama dan teliti. Di panduan modulnya sudah ada fase 2 bagaimana caranya menganalisa. Oke, baik. Di sini sudah ada. Kita lihat masalahnya. Skema yang kalian buat nanti. Silakan dipilih salah satu. Ya, salah satu apakah kalian menggunakan yang N, apakah menggunakan yang Or. Yang terpenting di fase 2 ini, kalian itu sudah mempunyai solusi ya. Solusi sementara. Kalau sudah, silakan ke fase 3 langsung. Yang fase 3 ini, silakan dirembuk ya. Nanti baru nanti di fase 3 di kelompok ini. Satu saja. Satu masalah, satu solusi. Yang dipresentasikan. Cuma, kan harus memilihkan masalah yang tadi. Kelompok 1 belum buat simulasinya? Ada yang buat siapa? Tugas? Ya, silakan satu orang buat simulasi. Kelompok 2, ada yang sudah buat simulasi? Tidak, rangkaian simple saja. Kamu mau inputannya berapa, kan? Inputnya kalau bingung satu saja pakai N, tidak apa-apa. Oke, ini salah satu temannya sudah jadi ya. Lemot ya, lemot. Oke, silakan maju ke depan. Semua? Iya, semua saja. Permasalahan yang diidentifikasi dari kelompok kami yaitu pintu mobil terbuka sendiri. Jika salah satu inputnya aktif atau satu, maka outputnya akan satu atau hidup. Oke, dikumpulkan dulu ininya. Oke. Sekarang yang bisa dulu, kamu. Ya boleh, silakan. Di gambar saja ya, rangkaiannya ya. Di gambar di sini saja. Nah, ini. Gimana cara kerja rangkaian N-nya ini? Jika 1, maka gimana? Jika 0, maka gimana? Baik, silakan. Siapa yang mau berbicara? Baik, teman-teman. Sebelum saya mulai berpresentasi hari ini, kami mengadurkan Pak Anjali Umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1, atas nama saya Gedi Adi Pernawan. Baik, sekarang untuk cara kerjanya, ketika ada input yang masuk ke sini, di kedua. Untuk kesimpulannya, kesimpulan yang kami dapat dari simulasi gerbang N delay fire, bahwa pada output gerbang N akan berlogika high jika kedua inputnya berlogika high. Berarti dalam bermasalah memasang jack audio ke speaker yang bunyi noise sudah terpecahkan. Sambil menunggu teman-teman ya, kelompok 2 ya. Jadi, Pak mau simpulkan secara global dulu nih di sini. Jadi, ketika sinyal A adalah audio, misalnya kan tadi itu ada jack input ya. Kan bunyi dia. Nah, ketika ada noise, maka si enable itu aktif. Nanti nilainya bisa 100 semua, harapannya Pak seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, sebenarnya ada tes pengetahuan. Nah, ini paling penting. Tes pengetahuan ini adalah tes... Eh... Kamu dah. Nah, kasih satu-satu temannya ya. Kalau sudah bisa dikumpul ya. Oke, sambil begini Pak tutup dulu ya. Sambil mengerjakan. Nah, untuk... Nanti selanjutnya ya. Minggu depan kita akan bahas ini. Rangkaian apa ini? Multiplexer dan... Demultiplexer. Nanti akan ada modulnya. Nanti Pak kasih modulnya. Baik, satu orang bisa memimpin doa. Siapa? Boleh, Gayatri. Ya, silahkan. Buat diri. Terima kasih. Baik. 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 oke terima kasih semuanya silahkan diselesaikan dulu dikumpulkan LKPD dan hasil tesnya kita berjumpa minggu depan lagi